oke bro, di video kali ini, gue mau menjelaskan tentang RAM Manager dan Swap RAM buat sebagian user mungkin beropini kalau misalkan RAM Manager sama Swap RAM itu sama tapi nyatanya beda, sama itu tujuannya aja nah kalau misalkan ada pertanyaan dari para user lebih bagus RAM Manager atau lebih bagus Swap RAM oke langsung aja simak videonya setelah iklan berikut ini yang pertama adalah RAM Manager RAM Manager itu adalah Low Memory Killer yang dimodifikasi dan biasanya disebut dengan Touch Killer memodifikasi Low Memory Killer buat mengurangi penggunaan RAM di Android dan kalian bisa install RAM Manager lewat Magisk sedangkan Swap RAM itu adalah Virtual Memory yang tugasnya adalah membantu kinerja RAM yang ada di Android kalian dan cara mengaktifkan Virtual Memory ini kalian butuh SD Card kelas 10 dan sangat berbeda cara kerjanya dengan RAM Manager kalau misalkan Swap RAM ini bukan modul Magisk jadi kalian gak bisa install di Magisk daripada kalian harus penasaran silahkan simak videonya sudah gue jelasin di video sebelumnya RAM Manager itu adalah script dia sejenis modul atau tweak yang memodifikasi LMK atau Low Memory Killer atau biasanya disebut Touch Killer untuk mengikis penggunaan RAM di setiap aplikasi berjalan yang ada di background dan menutup cache aplikasi yang sudah tidak digunakan setelah beberapa detik jadi RAM kalian akan lebih banyak yang tersisa kalau misalkan kalian pakai RAM Manager jadi cara kerja RAM Manager itu seperti ini setiap aplikasi membutuhkan RAM nah kalau misalkan RAM Manager itu kalian aktifkan otomatis semua RAM yang ada di setiap aplikasi itu bakalan dikurangi penggunaannya entah itu dari 20% atau entah itu dari 10% otomatis RAM yang ada di HP kalian itu bakalan lebih banyak tersisa kalau misalkan kalian pakai RAM Manager oke dan buat kalian yang komentarnya belum dibalas silahkan kalian chat di Telegram oke lanjut dan untuk swap RAM sendiri itu adalah script jenisnya tweak yang menambahkan virtual memory atau RAM kedua di sistem Android yang berjalan di antara cache dan membantu tugas RAM untuk mengolah cache aplikasi yang berjalan dan mengurangi beban RAM dan CPU nah sampai sini kalian sudah paham ya apa yang gue jelasin tadi jadi yang namanya RAM Manager itu adalah memodifikasi LMK buat mengurangi penggunaan RAM sedangkan swap RAM sendiri adalah virtual memory atau RAM kedua yang dibuat dari SD card dan fungsinya membantu RAM mengolah cache yang ada di setiap aplikasi yang kalian install jadi untuk cara kerja swap RAM itu kayak gini nah setiap aplikasi itu pasti butuh RAM tapi gak dikurangin karena kalian gak pakai RAM Manager disini RAM kalian 2GB dan disini ditambahkan ZRAM 1GB otomatis RAM total kalian ada 2.5 tapi yang setengahnya itu masih bersifat virtual jadi gak secepat RAM yang ada di HP kalian nah untuk cara install RAM Manager kalian cukup install via module magis soalnya banyak banget module magis tentang RAM Manager atau RAM Management Fix tinggal install aja dan beres nah sedangkan swap RAM itu beda kalian butuh SD card dan pastinya harus kelas 10 kalau misalkan pengen maksimal dan SD card itu kalian kasih partisi 1GB atau 2GB intinya kalian jangan kasih partisi lebih dari 2GB jadi 2GB itu sudah maksimal dan sudah paling besar untuk melihat kelas yang ada di SD card kalian bisa lihat secara fisik disitu ada tertulis angka 10 yang dikasih bulat selanjutnya kalian tinggal aktifkan aja swap RAM nya tergantung kalian setnya 1GB atau 2GB nah kalau misalkan ada yang nanya bagusan RAM Manager atau swap RAM kalau misalkan dari opini gue itu lebih bagus swap RAM soalnya swap RAM itu adalah RAM kedua meskipun dia masih berbentuk virtual tapi cara kerjanya itu gak berbeda jauh sama RAM bawaan jadi tergantung SD card yang kalian pakai entah itu kelas 4, entah itu kelas 6 atau kelas 10 nah buat kalian mungkin udah pada tau ya yang namanya swap RAM itu kayak gimana dan cara settingnya itu kayak gimana tapi misalkan kalau yang masih belum tau silahkan kalian request di kolom komentar semakin banyak request nya semakin cepat juga sama gue dibuatkan videonya tapi misalkan kalau gak perlu ya gak apa-apa nanti gue upload lagi videonya yang topiknya lain entah itu tentang module magisk atau nanti bakalan review module magisk yang lainnya lagi oke bro gimana penjelasan gue dari awal sampai akhir atau sampai sekarang kalian sudah paham apa? belum kalau misalkan kalian belum paham silahkan kalian tulis di kolom komentar semoga dengan video ini bisa menghilangkan kegalauan kalian mau pakai RAM Manager atau mau pakai swap RAM oke untuk feedback nya silahkan kalian tulis di kolom komentar kritik dan saran selalu diterima oke dan so sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati